assalamualaikum salam sehat bro saya ingin mencoba membuat sumber arus khususnya untuk spot welder saya menggunakan transistor 3055 jebol terus dan semacamnya akhirnya saya coba menggunakan transistor 2sc2922 ini saya beli sekitar 13.000 tidak tahu berhasil atau tidak Hai ke bagaimana yang saya lakukan dalam mencoba ini di bagi yang ingin belajar Hai jadi akan saya buat saya gambar saja game transistor NPN saya akan menentukan besarnya air kemudian ini beban ini aki jadi maksimum aki sekitar 13,8 volt dan ini ground jadi saya akan mengatur besarnya air agar ini maksimum 10 ampere airnya berapa jadi spesifikasi transistor ini tegangan maksimumnya sekitar 180 volt Hai isi maksimum sekitar 17 ampere kemudian IB maksimum sekitar 5 ampere ke kemudian HFE-nya sekitar 30 kali jadi menggunakan rumus bila kalian baru tahu ini IC ini IB jadi IC sama dengan HFE dikali IB Oke sebelum mulai dan pin-pinnya pin-pinnya ini BCE Hai sebelum mulai kita tentukan dahulu apakah transistor ini bagus Hai kalian Hai atur di pengukur Ohm dan pilih dioda dioda terbaca dioda saya pilih mode dioda kemudian kalian di basis satu ke emitter bila dibolak-balik terhubung atau tidak dioda terhubung artinya rusak saya pasang tetes Hai mengukur yoda Hai saya balik Hai ke artinya transistor ini 50% masih bagus karena Vc-nya tidak kita coba Vc-nya ya kita coba saja yang pasti ini sepertinya bagus Oke saya lupa saya menggunakan mencari RB ini berdasarkan praktek saja awalnya saya menggunakan 330 nanti saya paralel kemudian agar kalian lebih memahami juga cara menentukan besar RB Oke saya coba satu dahulu Oke sudah ini pengukur arus IC IB ini tidak selesai ukur ini saya beri beban satu dahulu kalian perhatikan RB nya saya suntik dengan tegangan aki bisa 700 saya tambah beban bisa di dua ampernya satu setengah ini airnya panas kita panas saya ulang bisa satu setengah maksimum masih saya tambah beban lagi bisa di dua amper oke saya ini saya oke sudah saya pasang sensor arusnya apakah naik terbaca sensor arusnya oke saya beri catu di basis arusnya dua amper ini resistornya juga kalau panas benar saya hitung dahulu karena saya tidak perhitungkan awalnya ini resistornya panas oke saya matikan dulu ini masih maksimum ini tidak belum ada batasnya oke suhunya sudah mulai naik kalian lihat 44 saya coba naikkan drop di 2,13 maksimum oke artinya dengan mengetahui arus IC maksimum dengan IB sebesar ini kita tahu HFE dari transistor ini ini kalian lihat sudah mulai naik terus oke RB nya akan saya paralel dulu agar isinya dapat sampai 4 ampere kita coba saja dahulu oke tidak saya pasang hatching dahulu karena untuk spot welder saya coba saja dahulu tadi dengan satu resistor maksimum 2,1 sekarang saya paralel resisternya kalian perhatikan jadi bila jadi bila satu resistor 330 ohm maksimum di 2,12 saya coba lagi 21,2 saya tambah 2,52 jadi tidak bisa naik lagi ini saya tambah lagi 2,71 oke saya coba di sebenarnya spot welder yang kemarin saya buat ini saya paralel 4 buat 330 artinya resistornya artinya resistansinya 330 dibagi 4 ini pengukur arus dan ini pengukur suhu transistor dan untuk sementara ini saya puas karena bila menggunakan contoh transistor 3055 dengan cara ini langsung jebol tapi ini tidak oke saya coba kalian lihat besar arus dan suhu hanya sekitar 3 ampere dengan resistor 330 dibagi 4 resistansinya sekitar 82 ohm oke saya coba paralel lagi 4 buah oke saya penasaran tapi saya berusaha tidak lebih dari 10 ampere agar tidak rusak transistornya oke sudah saya paralel 8 buah artinya ini nilainya sekitar 41 ohm saya coba sama jadi tidak ada tambahan bisa di kita paralel ini sepertinya suhunya sudah mulai naik lagi oke paham ya bro jadi agar bisa untuk spot welder rupanya harus diparalel transistor maupun air basisnya nanti oke bro sebenarnya ini di coslet kan saya coba tambah lagi ini jadi kira-kira resistansinya 24 25 ohm saya coba kalian perhatikan besar arusnya sekitar 4 jadi ini boleh dibilang kolektornya ke VCC kalian lihat sudah panas sebetulnya ini 45 tapi bagus ini bro jadi akan saya beli lagi kemungkinan 5 buah agar bisa mencapai sekitar 50 ampere oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol